Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya channel Samsul Irma dan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menyetting dan menggunakan mock location, fake location, dan lokasi palsu biasanya kita akan menggunakan ini untuk menentukan atau nge-print teman-teman sahabat tentang keberadaan kita kalau realnya kita ada di sini, namun dengan aplikasi itu kita bisa membuat kita berada di tempat lain sempatnya kita lagi share lock nih, WA, kita berada di jalan A, tapi kita ingin nge-print teman kita bahwa kita ada di jalan B nah bagaimana caranya? terus saksikan video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini oke sahabat, saya menggunakan Samsung Galaxy A01 ya pertama-tama kita download dulu di playstore ya lokasi palsunya, fake lokasi atau mock location-nya ya oke, kita melakukan searching-nya oke, ada beberapa ya kita pilih saja salah satunya ya terserah sahabat saja sukanya mana, pilih itu saja hmm, wanya saja lah yang ratingnya bagus oke, fake GPS location ya kita install oke sambil kita tunggu sampai 100% oh, sudah 100% ternyata oke, kita lihat ini ya oh, bentuknya gini ya oke lah kita akan tes ya oke, kita buka oh ya, kita harus buka developer option oh, berarti mode pengembang ya kita masuk, kita keluar dulu terus kita masuk ke pengaturan ya nah, mode pengaturan itu letaknya berada di bawah sekali ya di bawah tentang ponsel tapi, oh, ini kan belum terdapat opsi pengembangnya ya jadi kita buka tentang ponsel ya terus, buka informasi perangkat luna nah, disini kan ada macam-macam ya versi One UI Core, versi Android pembaruan sistem Google Play, versi pita dasar versi kernel, nomor versi ya kita memilih nomor versi ya kita harus, ini ya mengetuk ya, nomor versi beberapa kali ya sampai mode pengembangnya muncul ya oke, disini kita disuruh memasukkan pin Anda saat ini ya pin yang dimaksud itu ialah pin pada saat kita membuka kunci HP-nya sendiri ya oke oke, mode pengembang terlaktif kita cek apakah sudah benar-benar terbuka enggak oh, ternyata ya, sudah ini ya, pilihan pengembang opsi pengembang dan lain-lain ya kita buka pilihan pengembang ya yang kita harus lakukan dulu ini yalah mengaktifkan ya kalau sudah aktif, kita cari cari, pilih aplikasi lokasi palsu nah, disini terdapat ya aplikasi efek GPS yang tadi kita sudah download ya oke, sudah oke, sudah kita keluar nah, ini aplikasinya ya kita tekan saja ya sudah ya, oke kita harus cek dulu di apa namanya di maps lokasi kita ya harus memastikan dulu lokasi real kita sudah benar atau belum oke, sudah benar oke, sudah benar kita masuk ke VIG GPS ya oke, ada beberapa negara-negara ya yang boleh kita masuk ke situ untuk VIG GPS-nya ya oke, aku masuk di Amerika dulu oke, di New York aku cari apa ya ya terserah aja sih sebenarnya ya oke, Shacket Harbor oke, aku pilih ini oke, sudah aktif ya saatnya saya akan masuk ke maps Google Maps ya apakah sudah sesuai oke, sudah masuk ya ini di Google Maps ya oke ya, sudah nampak ya sahabat ya oke jika terjadi yang namanya beberapa kali begini trouble ya di lokasi real terus di lokasi fake begini maka yang harus kita lakukan yalah mematikan dulu lokasinya ya mail lokasinya terus nyalain lagi terus kita ulangi lagi nah, ini kan udah gak berpindah-pindah lagi ya kan oke berikutnya saya akan coba berpindah ya berpindah kota aku pindahnya ke Indonesia aja ya aku coba ke Surabaya oke 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 ini ya Suramadu viewpoint ya oke aku aktifkan oke udah ya terus kita cek apakah benar udah berpindah atau belum oke udah kita masuk di maps apakah beneran sudah berpindah atau belum nah ya oh terjadi trouble ya kalau biasanya terjadi trouble itu biasa terjadi caranya ialah mematikan dulu lokasinya terus nyalain lagi ya nah sudah berpindah nah oke ya sahabat ya nampak kan udah berpindah pertanyaannya gimana kalau di WA Sherlock WA nya apakah bisa bisa atau tidak ya kita cek ya oke saya akan coba ya Sherlock lokasi oke udah di Surabaya ya di Suramadu viewpoint nah posisi real saya bukan berada di situ oke aku kirim ya nah nah ini kan udah kebuka jadi orang-orang yang kita kirimi Sherlock seperti ini akan langsung menuju ya menuju ke tempat yang kita inginkan ya jadi tidak mesti melulu di tempat yang kita berada pada saat itu juga ya oke kita akan coba sekali lagi ya kita akan berpindah ke kota lain ya kita akan berpindah ke kota lain di di Malang aja oke oke di Universitas Brawijaya oke kita aktifin oke udah ya udah udah aktif ya agar tidak terjadi trouble lagi ya matiin dulu lokasinya terus nyalain lagi oke ini cuma untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi trouble ya lokasinya oke kita cek di Google Maps apakah berpindah di Malang ya ya bener ya udah pindah di Malang ya di Universitas Brawijaya oke coba kita kirim melalui WA ya apa bener kita berpindah juga pada saat kita mengirimkan share lock apakah juga berubah oke terjadi trouble lagi ya kalau trouble nya gitu diulang lagi sampai ketemu dengan alamat yang sesuai dengan kita inginkan oke udah ya udah di Universitas Brawijaya Malang ya trouble lagi oke kalau trouble begitu kita matiin dulu lokasinya terus aktifin lagi oke pertanyaannya lo kok bisa trouble gitu terus itu sebenarnya tergantung dari aplikasi fake location fake GPS yang kita gunakan semakin bagus biasanya itu semakin trouble nya sedikit sedangkan kalau banyak kesalahan disitu biasanya trouble nya oke udah kita matiin ya masih trouble lagi oke gak apa-apa nah ini kita langsung kirim saja oke kita cek ya ya udah sesuai dengan ini yang kita kirim yang berada di Malang tadi kita sudah coba di jembatan Suramadu dibatang Suramadu dan di Universitas Burawijaya di Malang oke ternyata worth it kuncinya ialah dari lokasi ini agar tidak terjadi trouble tidak terjadi kesalahan dalam menentukan lokasi harus direfresh atau dimatikan terus dihidupkan kembali lokasinya ini ya ya kuncinya itu aja sih ya oke mungkin segitu aja ya sahabat ya oke sahabat itulah tadi tutorial cara menyeting dan mempergunakan mock location fake location atau lokasi palsu aplikasi ini juga bermanfaat untuk sahabat ketika sahabat share log apa namanya rumah sahabat atau tempat tempat yang lain sahabat dan pada saat itu sahabat tidak ada di rumah atau di tempat tempat itu bisa menggunakan itu untuk kurir atau siapapun ya jadi untuk mempermudah sahabat dalam melakukan aktivitas yang sahabat sendiri mobilitasnya lebih besar lebih luas di luar sehingga sahabat tidak ada di tempat itu namun sahabat bisa mengerikan share log tempat itu dengan menggunakan fake location ya mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian dan jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini akhir kata see you next time oke bye-bye kemudian kemudian Terima kasih.